Atau pendekatan anak jaman old itu kan beda ya ibu ya, silahkan ibu Saya ya mbak? Iya Ini kan gantian ibu Oke Iya, situasinya memang berbeda, dulu jaman kita ya bu Iya Zaman kita kalau sedang marah, sedang jaga gitu nulisnya ke diari Waduh Di diari Iya, di diari Nulisnya di diari Iya, hari ini aku sedih Hari ini aku seneng mbak Oh iya, alhamdulillah ibu Pasti seneng gara-gara ketemu saya kan Oke Silahkan ibu Sudah nulis di diari, kemudian disimpan, dikunci lagi Ya, jadi kan gak ada orang yang tahu Tetapi sekarang kondisinya berbeda Orang punya masalah, justu update status Oh iya apa tidak? Iya kan? Nah, jadi dengan kondisi-kondisi seperti itu situasinya sangat berbeda Maka supaya anak-anak ini bisa tidak terpengaruh oleh situasi-situasi yang membahayakan Maka itu tadi harus ada pendampingan orang tua Karena jangan-jangan yang di update, yang ditulis itu adalah sesuatu yang membahayakan Misalkan tadi jengkel, sedih, aku di rumah sendiri misalkan Nah itu kan membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa, oh ini kesempatan ini untuk melakukan sesuatu Nah, jadi perlu pendampingan, perlu kerjasama baik orang tua, sekolah Supaya anak-anak generasi Z ini menjadi generasi yang tangguh, kreatif, dan inovatif Luar biasa sekali, boleh sepuk tangannya dong Luar biasa sekali Dan ngomong-ngomong nih, yang tadi buat susi sudah jadi belum sih? Sudah Sudah ya, boleh dong dikasih ke ibu gurunya gitu Waduh Cantik mbak Iya cantik Kayak mbak Alman nih Saya jadi malu ibu Luar biasa sekali, ini susi roll yang apa dalamnya nih? Ini ada tamago Tamago itu omelette tapi pakainya simple syrup Tamago itu omelette? Isinya simple syrup, tapi gak pakai garam Oh tapi gak pakai garam Sama kiuri, kiuri itu timun Jepang Timun Jepang, kalau yang satunya apa nih? Ini juga sama bu Sama juga Sama tapi ada variasi di balik, nasinya yang di luar Oh luar biasa sekali, boleh tepuk tangan dong Iya luar biasa sekali, ini boleh dicicipi ibu Ini saya, ini malah tamunya yang begini gimana ini? Gak apa-apa Mau juga Kayaknya gak rela Kayaknya gak rela Boleh di sekolah bikin lagi ya yang bolehnya Boleh dicicipin? Boleh Boleh bu, ya dicicipin katanya boleh gitu Silahkan 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 Kita yang cicipin ya? Iya Kalau kami kan udah biasa Oh ini aku ya Aku Aria Nah saya juga takut kok Halal kok ini kok Saya takut dalamnya ada Ada apa kamu taro? Atau 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 Luar biasa sekali anak jama'ononi Anak jama'ononi mulai berani ya Boleh saya cicipin ya ibu? Silahkan mbak Alma Saya cicipin ibu Ari Oke Coba ya nih Saya cicipin suapan pertama gitu Rasanya cinta apa enggak gitu Tidak mau disuapin mbak Saya mau disuapin tapi sama ibu Ari Bukan sama mas ya Ini gimana nih rasanya? Manis ya mbak? Manis ya? Ya karena kan menggunakan simple syrup tadi Jadi omelette-nya dicampur dengan simple syrup Ini adalah salah satu varian dari berbagai macam jenis sushi Luar biasa sekali Dalamnya ada apa ini mbak? Dalamnya ada tamago Tamago tadi Tamago ini adalah telur Luar biasa sekali Omelette yang dicampur dengan simple syrup Kalau bahasa Jepangnya tamago Tamago ya Kalau bahasa Jepangnya Aku suka kamu apa? Apa coba? Aduh Belum siap mbak Alma Belum siap ya Ari tadi di briefing dulu ya Jadi di belakang aja Di belakang ya? Boleh tepuk tangan dong Silahkan Terima kasih Luar biasa sekali ya Anak-anak SMK Negeri 6 ini ya Selain bisa masak gitu Bisa gombal juga gitu Oh iya Karena suka ada itu apa Lomba menggombal Oh iya Memang ada lombanya Kejari juga Bu Iya karena apa Kita itu kan sebagai pendidik Harus bisa mengikuti Kegiatan anak-anak yang lagi In sekarang itu Seperti apa? Betul itu Bu Walaupun kita tua Generasi zaman old Tapi kita harus bisa Menyeimbangkan dengan kegiatan anak-anak Jangan sampai kita dikatakan kudet Iya kurang update gitu ya Semangatnya tetap semangat anak muda ya Anak-anak punya Instagram Gurunya juga Aduh Pengguna Facebook Gurunya juga Iya bisa juga di follow Instagram saya At Alma Zain double N Oke Dan ini juga Untuk pengetahuan Untuk para orang tua di rumah gitu Karena Generasi Z ini juga Bisa berbahaya Tapi dia juga punya potensi yang Luar biasa sekali Seperti yang Ibu Ari tadi bilang Peluang kerja Ngomong-ngomong soal peluang kerja Nah ini kan Peluang kerja Anak generasi Sekarang Generasi Z ini Dengan Generasi dulu itu Itu kan sangat berbeda Kadang orang tua Banyak yang tidak mendukung Ketika anaknya itu Mulai merambah dunia Youtube Misalnya Youtuber gitu Kamu mau jadi apa nak Kalau misalnya main Youtube terus gitu Padahal orang tua sendiri Tidak tahu apa Manfaat Dan apa potensi Yang bisa digali disitu Mungkin bisa lebih besar Daripada Seorang Apa Pegawai Atau seperti apa gitu Nah Gimana sih Bu Cara Mengingatkan Anaknya itu sendiri Memberi pengetahuan Memberi pengertian Kepada orang tuanya itu Supaya dia Supaya orang tuanya itu Percaya gitu Kepada anaknya gitu Silahkan Ibu Mulai dari Hari dulu silahkan Iya Jadi Bermula dari tadi Kaitannya dengan Media sosial Instagram dan sebagainya Bu Guru aja Enggak kalah ya Bu Iya Bu Guru juga Mengikuti perkembangannya Orang tua juga harus Seperti itu Jadi saya Menyarankan Orang tua untuk Mengikuti media sosial Yang diikuti anak Mbak Alma Iya Jadi kan Situasinya bagaimana Orang tua akan tahu Anak berteman dengan siapa Yang dikomunikasikan apa Chattingnya bagaimana Itu orang tua akan tahu Nah kalau misalkan orang tua Enggak ikut terlibat dalam media sosial Yang diikuti anak Yaitu tadi nanti akan terjadi gap Karena Kalau secara nyata Itu Posisinya atau kondisinya baik-baik saja Tetapi ketika mereka di media sosial Itu kondisinya Bagaimana kan enggak tahu Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Tadi kaitannya dengan profesi-profesi Yang sekarang menjadi profesi kekinian Nah ini juga gambaran Bagi para orang tua Bahwa Kondisinya sekarang sudah berbeda Jadi kalau orang tua mengharapkan Anak-anaknya sama Seperti generasi orang tuanya dulu Itu nanti akan sulit sekali Cara mengasuhnya beda Di sekolah juga bedanya Ibu Untuk proses pembelajarannya Nah proses pembelajarannya juga berbeda Nah dengan orang tua dan anak Yang berinteraksi Kemudian tahu Kebutuhannya seperti itu Maka sedikit banyak orang tua akan tahu Ternyata memang kondisinya seperti itu Jadi saya menyarankan Ketika anak-anak bermain di media sosial Atau mereka menggunakan internet Karena situasinya sekarang adalah Era digital Betul sekali Janganlah hanya sebagai follower Janganlah hanya sebagai follower Jangan hanya sebagai followers Lalu jadi apa? Lakukan sesuatu Sehingga itu bisa menjadi Ini loh saya berbeda Kalau hanya sebagai follower saja Nah itu hanya akan seperti itu saja Tetapi ketika kalian melakukan sesuatu Yang ini entah besok menjadi suatu profesi atau apa Ini akan menjadi sesuatu yang berbeda Sehingga orang tua juga tahu Oh ternyata enggak hanya main-main Social media Tapi ada sesuatu yang dihasilkan Luar biasa sekali Contohnya saja mungkin buat cover lagu Siapa di sini yang punya cover lagu? Cover tidur Luar biasa sekali ya Jadi orang tua itu harus juga mengikuti perkembangan yang ada Jadi kalau misalnya anak punya Instagram Instagram gitu kan ya Orang tua juga harus punya Instagram Kalau ada anak punya Facebook Orang tua juga harus punya Facebook Jadi bisa memantau seperti itu ya Ibu ya Luar biasa sekali Tema pada siang hari ini Generasi Z Nah ini Alma sedikit bingung juga tentang generasi Z gitu Kadang ada udah yang disabar-sabarin sama orang tua gitu Tapi banyak juga yang disuruh orang tuanya Misalnya tolong dong beliin garam gitu Lagi main handphone nih sibuk main gadget Entar mah gitu Terus nanti 5 menit lagi di follow up nih Mana garamnya? Entar mah gitu kan Jadi gak jadi beli garam gitu Jadi itu banyak sekali terjadi di lingkungan kita Bener gak? Bener ya? Pasti pernah disuruh orang tuanya gak jalan kan? Cering Cering Merasa bersalah gak gitu sama orang tuanya? Oh tidak Kalau ibu menganggapnya tidak Karena anak-anak generasi Z itu kan Kepekaannya itu kan sudah hampir tidak ada Jadi orang tuanya udah menyuruh berkali-kali Ya dia tetap saja Dia tidak bergeming dari tempatnya Iya betul sekali Nah karena kepekaannya berkurang gitu ya Bu ya Jadi kan kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada generasi Z gitu kan ya Ada harus ada juga yang dilakukan Yang dilakukan orang tua Supaya tidak seperti itu Tidak entar-entar gitu-gitu Apa sih menurut mungkin ibu Ari atau ibu Rahayu Sebagai seorang ibu gitu Menyikapi hal tersebut Iya Jadi untuk mensikapi hal-hal Tentang kepekaan anak yang saat ini semakin berkurang Yang pertama pemerintah sudah menyenangkan adanya pendidikan karakter Itu yang sudah saya sampaikan tadi Bahwa pendidikan karakter include di semua mata pelajaran Kemudian kami selaku orang tua dan juga pendidik ya tentunya Juga akan bekerja sama dengan orang tua dari semua siswa Jadi dengan maraknya media sosial saat ini Itu komunikasi kita dengan para orang tua dari siswa-siswi kita Itu semakin mudah Karena semua kelas, semua wali kelas itu mempunyai grup dengan orang tua Sehingga apa yang menjadi unek-unek wali kelas tentang anaknya di sekolah Bisa disampaikan langsung ke orang tua Orang tua yang mempunyai unek-unek tentang anaknya juga bisa langsung disampaikan Karena disitu grup sehingga terjadi interaksi dari banyak orang tua yang menjadi anggota di grup tersebut Sehingga kan kita akan lebih mudah melihat kendala-kendala yang sedang dialami oleh si anak Nah mungkin dari pandangan Ibu Ari gitu Wajar gak sih bila orang tua itu langsung marah pada anaknya gitu Disuruh gak mau gitu kan Kamu itu kerjaannya apa disuruh gak mau gitu Mungkin menurut Ibu Ari seperti apa yang harus dilakukan mungkin Bapak Ibu di rumah juga Silahkan Ibu Jadi pada dasarnya setiap orang itu merasa tidak nyaman ketika sedang melakukan aktivitas yang menyenangkan Tiba-tiba dihentikan Ya apa tidak? Ya kan? Baik yang dewasa maupun yang anak-anak Remaja juga Maka kita harus lihat situasinya bagaimana Oh ternyata dia melakukan seperti itu Oh dia sedang melakukan yang ini misalkan seperti itu Nah tetapi kalau misalkan itu selalu terjadi seperti itu Maka memang mendorong kepekaan anak untuk menjadi rendah Maka solusinya bagaimana? Nah saya mencoba untuk menerapkan ketika ada sesuatu yang salah dengan anak Biarkan mereka menerima konsekuensinya Nah jadi ketika misalkan sudah diberitahu, sudah diberitahu itu kemudian tidak dilakukan Mesti akan ada konsekuensinya Biarkan anak menerima konsekuensi itu Sehingga kita bisa menyampaikan bahwa ini adalah akibat dari misalkan tadi disuruh beli garam Terus ibunya mau masak sehingga makanannya jadi lama Padahal mau buka puasa misalkan Makanannya jadi tidak asin ya Anjep gitu ya Anjep itu tidak enak Nah itu jadi ketika anak kemudian protes Kenapa sih mah kok tidak ada rasanya begitu Ya kan tadi tidak ada garamnya Nah itu Jadi memang harus dibiarkan, diberi konsekuensi apa yang salah gitu ya Oke ada konsekuensinya Jadi Ibu Ari dan Ibu Rahayu tadi juga ada video visual Tapi kita bakal kasih satu lagi video visual Cuplikan berikut ini juga bisa menambah wawasan bagi masyarakat dan orang tua di rumah Silahkan Biar Ali Dimas sekuat Tapi caranya supaya 2 sahabat yang kompak 2 sahabat yang bisa kompak Bisa kompak itu caranya dia? Caranya ya Tidak ada Kepamannya ya Aku ini Dajajan Lihat terus Lihat Paman ini Lagi babalan Lihat Dung orang kabela Aku tuku es Esnya siji Yang gue bareng-bareng rame-rame Es siji Yang gue sebetulnya kebareng-bareng Berarti intinya apa itu? Ini orang terima Oh jangan pelit ya Jangan terima Saling berbagi jangan pelit Berarti yang pertama Saling berbagi jangan pelit Jangan pelit pertama itu Terus yang kedua apa itu? Yang kedua ini Saling menerima kelebihan atau kekurangan Misalnya ini Fani ada yang ada yang ada Yang ada yang ada Ini orang ada yang ada Terus orang ada yang 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 ada Jadi tetap dikancang ya Jadi ini Milih kancang itu Ini apa Duit-duit dikancang Iya Ini apa Ini apa Ini Ini Yang ada yang ada Terus Yang ada yang ada Yang ada yang ada Yang ada yang ada Tidak boleh Itu dikancang Itu dikancang Yang ada yang ada Oh iya Itu yang kedua Berarti menerima Kekurangan kelebihan Terus yang ketiga apa dikancang Ada yang ada yang kelebihan Ada yang itu Kalau ini ada waktu Untuk teman-teman Yang terdiri Kancang-kancang terus taruh pancing melut berarti selalu ada waktu selalu ada waktu untuk teman-teman apalagi din jangan paling memaafkan dan menerima kesalahan maksudnya? maksudnya pak mana ya aku juga pra deput aku akan gosong deh yaudah, apa-apa maaf yaudah jangan lupa jangan lupa, jangan lupa jangan lupa, jangan lupa jangan lupa, jangan lupa jangan lupa, jangan lupa jadi saling melupakan kesalahan ya saling memaafkan ya tapi Dimas, pernah disakiti temannya enggak? tahu, tahu tapi dendam enggak? jangan lupa jangan lupa jangan lupa jadi, saya ke piromak apa berarti? ke papat oh keempat, itu berarti saling memaafkan jangan lupa jangan lupa ano yang kelima ada di sini? seorang keempat mengenal baik dengan keluarganya itu ada di sini aku juga kenal karena maka mengenai tidak 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 terus taruh aneh taruh aneh leku nasi karena kadang nyanyi-nyanyi bareng karena makanya taruh jenis bernyanyi semuanya pernah iya kadang ini kalau tadi kerepkan di tempat kemarin enak semuanya berarti mengenal baik keluarganya ya oke saya setirah itu lima oh lima ada yang berapa? ada yang berapa? ada yang berapa? siap bersama maupun senang dan susah maksudnya dalam susah maupun senang selalu bersama iya 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 terus paman itu paman itu aku senang ada yang makan bareng-bareng karena aku itu dijak bareng-bareng senang tapi ini sedih ya sedih paman yang terakhir ada yang berapa? ya bareng-bareng masalahnya aja kok ini ngantar ayo 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 masalahnya tanggung bareng-bareng kalau ada masalah ditanggung bareng-bareng iya 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 ada lagi gak? ada yang ketujuh apa? ketujuh jangan merebut jangan merebut itu yang senang ini tidak akan senang maksudnya maksudnya ini sudah gak lorong ya ya wajib saya kalau saya saya sudah menanggung 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 yang gak putus dan orang bukan jangan lupa like, komen, dan tuker di bawah ini makasun kalau teman-teman punya sahabat dijaga sahabatnya ya kan sahabatnya kecah menurutnya sahabat itu mahal harganya dah dah selamat menanggung apa yang diucapkan jadi dijaga sahabatnya sahabat itu mahal sahabat itu mahal harganya bener gak ini? bener ya luar biasa sekali mungkin ibu bisa dijelaskan lebih rinci lagi atau mungkin ada yang belum jelas silahkan iya ada dua hal yang bisa ditangkap dari tayangan tadi yang pertama sahabat itu mahal tadi disampaikan bagaimana saling menjaga bagaimana saling berbagi bagaimana tidak pilih-pilih teman katakanlah seperti itu tetapi ada satu lagi yang penting adalah ini adalah contoh youtuber mbak Alma youtubers iya jadi kalau dulu seperti itu kan dianggap sesuatu yang sudah lah hanya omong-omong saja seperti itu tetapi dengan kondisi yang sekarang itu bisa menjadi profesi dan penghasilannya luar biasa ya mbak luar biasa jutaan sampai ratusan juta mungkin masih kecil-kecil masih kecil-kecil tapi nah ini yang perlu pendampingan orang tua karena dengan penghasilan yang seperti itu mereka kan belum tahu nominalnya bagaimana sehingga ketika mereka tidak didampingi orang tua mereka bisa merasa bahwa aku nih loh udah bisa kerja udah punya uang sehingga kalau tidak hati-hati itu akan berbahaya gitu mbak Alma iya akan berbahaya jadi memang harus ada pendampingan khusus untuk generasi Z ini generasi zaman now ini karena memang mereka sudah melek akan internet teknologi teknologi dan semua serba digital lahir di dunia ini juga sudah digital gitu ya lahirnya ditransfer gitu oke mungkin untuk teman-teman dari SMK Negeri 6 mungkin ada yang mau bertanya mungkin untuk tema kita pada siang hari ini yaitu generasi Z silahkan siapa nih yang mau nanya siapa nih yang mau nanya siapa nih yang mau nanya apa ya pertanyaan gitu silahkan itu ibu mungkin ada micnya ada micnya silahkan micnya iya 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 yang mau ditanyakan bagaimana caranya agar generasi Z ini gampang bersosialisasi oke pertanyaan yang bagus boleh tepuk tangan dong buat Farah terima kasih Farah ya ini pertanyaan yang bagus sekali Ibu Ari dan Ibu Rahayu pertanyaan dari salah satu salah satu siswi dari SMK Negeri 6 Farah ya bagaimana sih generasi Z ini bisa gampang atau mudah beradaptasi dan bersosialisasi kepada lingkungannya baik saya jawab ya bagaimana supaya generasi Z ini mudah sekali untuk bersosialisasi ataupun beradaptasi padahal secara tidak langsung bahwa generasi Z yang saat ini melek dengan internet dengan adanya media sosial saat ini sebetulnya mereka sudah bersosialisasi secara tidak langsung jadi sosialisasi dengan menggunakan media ibu maaf tapi kadang-kadang gini ibu ada yang di media itu wuuu luar biasa chat sana chat sini rame begitu tapi begitu itu memang salah satu keunikan anak-anak generasi Z pada saat dia di media sosial cuwi-cuwi cuwi-cuwi komen-komennya seperti itu begitu nanti ketemu langsung dengan orang langsung itu memang cenderung diem itu tadi yang sudah ibu Ari sampaikan ya itu adalah ciri ya nah kiat-kiat untuk supaya lebih mudah bersosialisasi dengan cara bertatap muka langsung mungkin ya dengan apa ya pengembangan dirinya ya yang bisa membuat dia bisa bersosialisasi secara langsung juga dirinya sendiri atas dorongan dari lingkungan ya lingkungan itu mungkin lingkungan sekolah lingkungan keluarga maupun lingkungan tepat tinggal betul nggak Bu Ari seperti itu iya iya ibu jadi Mbak Alma tadi juga sudah disampaikan Bu Rahayu bahwa sebetulnya untuk berinteraksi di media sosial itu adalah sarana untuk sosialisasi tetapi untuk itu saja ternyata nggak cukup ya kan tetap harus ada berinteraksi di dunia nyata supaya jangan sampai ketika di dunia maya mereka rame seperti itu tapi begitu ketemu sudah diem nah lalu bagaimana caranya nah ikut beberapa kegiatan yang positif karena dengan berkegiatan itu maka mau nggak mau akan bertemu di sekolah kan banyak kegiatan ekstra ya ibu nah ya kan dengan mengikuti kegiatan ekstra itu maka mau nggak mau akan berinteraksi dengan teman komunikasi dengan teman belajar organisasi nah salah satunya adalah dengan seperti itu begitu luar biasa sekali ya jadi nggak cuma di sosial media aja tapi waktu kehidupan nyatanya ya harus juga bersosialisasi dengan mungkin yang tadi ibu Ari bilang dengan mengikuti ekstra kulikuler di sekolah mungkin ikut organisasi seperti OSIS mungkin ada MPK juga terus juga mungkin ada paduan suara cheerleader itu juga termasuk organisasi iya organisasi yang menjadi media iya media untuk bersosialisasi juga gitu mungkin adek Farah udah udah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi luar biasa sekali boleh minta tepuk tangan ya yang cewek udah gantian siapa coba yang cowok ya boleh yang cowok oke 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 boleh ya cowok nanti di belakang aja ya tadi Agil bilang hahaha karena waktunya juga sudah habis ya tidak terasa sudah iya tidak terasa sudah satu jam satu jam kita kalau ngomong generasi saya sebetulnya sehari semalam 24 jam iya apalagi cuma satu jam saja iya oke Pemirsa oke Pemirsa Setia TVRI Jawa Tengah dimanapun anda berada sudah satu jam kita menemani anda pada siang hari ini jangan lupa nonton terus Smart House di TVRI Jawa Tengah saya Alma pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih